Heiho Pop Gengs! Mei, dikit lagi udah berakhir. Dan hujan di bulan Juni datang sebagai ganti. Aku masih setia merangkum kabar yang sedang trending. Untuk bahan kamu membunuh sepi. Check it out! Kita mulai dari video-video viral di dunia maya. Di mana, ada video yang viral memperlihatkan suasana wisuda di luar negeri. Tiba seorang perempuan, pelajar yang lulus, naik ke podium, membawa bendera Palestina. Dan menolak berjabat tangan dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Anthony Blinken. Aksi perempuan bernama Nurhan Alhamdan ini ternyata untuk menghormati kematian Shiran Abu Akhli, jurnalis Al Jazeera yang terbunuh di Israel saat meliput serangan Israel ke kota Jenin. Tepi barat yang diduluki. Diduga pembunuhannya disengaja oleh pihak Israel. Sementara di tempat upacara kelulusan Indonesia, seorang wisudawan yang juga melakukan aksi mengejutkan. Sesaat setelah selesai dari podium, ia mengarahkan sebuah kertas ke kamera kawannya. Bertuliskan, unsrat masih banyak pungli. Berani bener. Iya wong udah lulus kok ya. Tapi, tapi... Sama dengan burung 45 juta ini, wow. Dilepaskan pemiliknya untuk dilatih mengikuti arahan sang pemilik. Ya, iya terbanglah. Sayang, ia gak kembali lagi. Dipanggil-panggil tetep gak kembali. Geli! Dan entah bagaimana si Geli atau Geli ini udah kembali, dan si empunya kembali melatihnya. Dilepaskan lagi burungnya, dan dipanggil untuk kembali. Tapi sekali lagi, Geli tidak kembali. Dan kali ini, tidak ada update-an terbarunya. Lalu, ada video cara membuka bodi mobil dengan cara mudah dan sederhana? Seperti ini. Baik, PopGangs. Kita pindah topik melihat yang lagi trending di dunia hiburan tanah air. Pertama adalah rilisnya trailer Miracle in Cell No. 7. Drama keluarga Indonesia remake dari film Korea Selatan dengan judul yang sama. Dipintangi Vino G. Bastian, Graciela Abigail, dan Indra Warkop. Film ini bercerita tentang kisah seorang bapak yang masuk penjara. Dan mau tidak mau, putrinya harus sembunyi-sembunyi ikut di dalam ruangan penjara. Karena mereka tidak terpisahkan. Film ini sendiri dijadwalkan tayang 8 September 2022. Dan selamat kepada kembaran aku, meskipun nasibnya gak sama. Mau di Ayunda yang telah melangsungkan pernikahannya. Pernikahannya pun cukup privat. Namun kita bisa melihat sebagian momen bahagianya itu di beberapa foto unggahan di Instagramnya. Dinikahi pria Korea Jessie Choi. Ini dianggap sebagai hari patah hati sedunia setelah pernikahan Raisa tempoh hari. Tapi patah hati mah ada obatnya. Salah satunya adalah musik. Dan woy anak sembilan puluhan, Jakarta akan kedatangan Boy Band RMTV nih. Westlife, pop gengs. Boy Band asal Irlandia ini akan konser tanggal 11 Februari 2023. Oke, tahun depan. Tapi tiket udah mulai dijual nih. Mulai tanggal 28 Mei 2022 ini. Harga tiketnya sendiri berkisar antara harga 1,4 juta rupiah sampai 3,5 juta rupiah. Waduh, kagak sabar nih. Sementara di ranah sosial politik kita dapat kabar duka dari salah satu pejabat kita. Anak dari Ritwan Kamil dikabarkan hilang. Putra sulung gubernur Jawa Barat ini, Emiril Khan Mumtaz dilaporkan hilang saat berenang di Sungai Aris Swiss. Sungai yang memang biasa menjadi tempat pemuda-pemudi berlibur. Tapi juga dikenal memiliki arus yang sangat kencang. Melansir kumparan, pihak pemerintah Swiss masih berupaya untuk mencari keberadaan anak Pak Ritwan ini. Dengan mengerahkan polisi sungai dan damkar. KBRI Bern bersama Kemlu RI Jakarta, Direkturat Perlindungan WNI juga akan terus memantau perkembangan pencarian dari saudara Emiril. Dan segenap tim daftar populer turut berbela sungkawa atas berpulangnya cendikiawan Islam, Buya Syafi. Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah ini meninggal tanggal 27 Mei 2022. Ucapan duka pun berdatangan untuk keluarga, salah satunya doa dari Ahok lewat Instagramnya. Dari luar negeri bukan lagi Eropa Timur yang memanas kini justru Asia. Setelah dikabarkan China siagakan 140 ribu tentara untuk melakukan invasi ke Taiwan. Aktivis hak asasi manusia atau HAM kelahiran China, Jennifer Zheng, menyebarkan rekaman suara lewat akun Twitter pribadinya. Pada pertemuan itu, perwira tinggi militer dan pejabat partai komunis China membahas apa yang dinamakan transisi normal menuju perang. Di dalamnya dijabarkan pula peta rute pergerakan pasukan dalam invasi ke Taiwan. Juga tentang mobilisasi pasukan dan sejumlah alat utama sistem persenjataan yang akan digunakan untuk menyerang Taiwan. Wah, ini berarti Perang Dunia Ketiga. Taiwan adalah perang dunia yang tidak dikabarkan. Perang dunia adalah perang dunia yang tidak dikabarkan. Perang dunia adalah perang dunia yang tidak dikabarkan. Hmm, kita ke dunia olahraga. Akhirnya, Masjid Ozil datang juga ke Indonesia. Bahkan pesepak bola ini sempat melaksanakan sholat Jumat di Masjid Ekstiklal Jakarta. Mengenakan peci, Ozil jadi rebutan kamera depan HP-HP warga. Pria asal Jerman ini juga menyempatkan diri bertemu Anis Baswedan. Rafi Ahmad dari Ranscilagon yang sempat dikabarkan akan mendatangkan Ozil dan telah melakukan negosiasi, malah dibungkam oleh Yabestanuri, Bos Bali United. Mengutip pikiran rakyat, Rafi Ahmad beralasan harus bertolak ke Italia, sehingga harus merelakan pertemuan bareng sama Mesut Ozil. Hingga banyak pihak menyimpulkan bahwa pernyataan Rafi kala itu hanyalah gimmick, karena Ozil malah disambut oleh Bali United. Dan kalau selama ini pemain Eropa lah yang banyak menerima gelar top scorer, bisa jadi kali ini dipegang oleh pemain Asia. Son Hung Min dikabarkan besar kemungkinan akan menjadi top scorer dari Asia untuk pertama kali di Liga Inggris. Bersama Salah, ia telah menorehkan 23 gol. Dan berikut daftar top scorer Liga Inggris musim ini. Dan hei para pecinta gadget, iPhone 14 dikabarkan akan rilis woy. Kabar dari Kompas, acara peluncurannya akan dilaksanakan tanggal 13 September 2022. Seri-seri untuk iPhone 14 kali ini hampir sama dengan perdahulunya, kecuali seri mini-nya. Lensa pada iPhone 14 Pro dan Pro Max, masing-masing akan memiliki kamera utama 48MP, dan mampu merekam video 8K. Dari segi ukuran, iPhone 14 dan iPhone 14 Pro memiliki layar 6,1 inci. Sedangkan iPhone 14 Pro Max dan iPhone 14 Max berukuran 6,7 inci. Pada iPhone 14, ada peralihan dari Port Lightning ke USB-C. Selain itu, seri iPhone 14 didukung oleh 5G. Dan untuk harga berkisar dari 16 juta rupiah sampai 17,6 juta rupiah. Wah, gak sabar. Gak sabar pengen lihat. Gak tahu deh belinya. Terima kasih. selamat menikmati